hai 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 teman-teman jangan lupa ya like comment dan subscribe channel YouTube berkaitan dengan katanya Eropa lagi mengapa namanya mengeluarkan menolak industri kelapa sawitnya Indonesia oh iya katanya gitu katanya sedengar-dengar sih enggak tahu juga gimana itu baru-baru mas ya baru katanya karena kelapa sawit kan memang kontroversial ya di samping dia juga memberikan dengan divisa yang besar kepada Indonesia juga rantai apa namanya produk-produknya juga banyak tetapi dia eh ada yang bilang bahwa apa namanya meresap lingkungan kayak perlu banyak air terus yang berkaitan dengan akrab orang ketahan tapi entar itu kalau yang lebih lengkapnya mungkin bisa ini langsung ada tanggapan dari Pak sorry kita sekilas ya tentang isu tadi Eropa ya terus ya kalau yang bisa tadi gimana tuh Pak ah oke tentang isu tadi sebenarnya ya ini pro kontra politis sebenarnya kalau kalau dibawa ke politis bisa dibawa ke ekonomi bisa tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru dari apa namanya pihak Eropa ataupun Amerika juga itu pasti eh apa namanya menentang perkembangan kelapa sawit salah satu penyebab utamanya adalah karena kita punya sawit dan mereka namanya punya sama-sama minyak nabati ya karena repsit minyak bunga matahari dan sebagainya dan kalau dibandingkan antara repsit dengan minyak bunga matahari atau dengan minyak sawit artinya minyak nabati Indonesia dalam hal ini sawit dibandingkan dengan minyak nabati mereka itu pasti menang kelapa sawit dari mana kita katakan menang pertama produktivitas produktivitas satu hektar sawit itu bisa mencapai 20 ton CPO per tahun itu kira-kira rata-rata kalau mereka itu pasti di bawah lima atau lima atau tiga ton per hektar per tahun dan kelebihan sawit sawit itu sepanjang tahun dan dengan masa tanam yang 25 tahun kalau tanaman mereka reksit atau itu kan bulanan ya jadi ada masa jeda mereka dan mereka panen besar jadi makanya ini terkait juga dengan harga sawit misalnya kalau kita melihat fenomena ini ketika mereka panen tinggi panen banyak mereka mereka lagi panen maka harga sawit itu akan sedikit turun tapi ketika mereka musim tanam bukan panen maka sawit permintaan akan tinggi seperti itu kalau industri sawit itu kan banyak semuanya gimana sih Pak prosesnya dari adanya dari mulai dipanen sampai diperoleh produk itu itu bagaimana proses sawit tadi menggunakan sejarah sawit ya kayaknya pentingnya ini kita sebenarnya belum mengenal sebenarnya tanaman sawit ini demik Indonesia apa dari luar sih oke sawit itu sebenarnya ini sejarah kita-kita tahun 1800-1848 kalau nggak salah itu pertama kali 4 butir sawit itu dibawa oleh Belanda dari Afrika artinya sawit ini berasal dari Belanda 4 butir itu ditanam di Kebun Raya Bogor 1848 kalau nggak salah saya dari setelah itu setelah berapa tahun menyebarlah dari dari empat pohon ini berikutnya diketahui kalau nggak salah sekitar 150-an benih sawit itu berkembang seluruh Indonesia perkembangan pertama kalau nggak salah saya itu adalah pertama di Sumatera dalam hal ini Medan Sumatera Utara di Sumatera Utara dan dari situlah mulai berkembangan sawit hingga sekarang dan menjadi besar di Indonesia dan Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia dengan produk dengan apa namanya dia memberikan supply kepada dunia ini adalah produksi sawitnya itu adalah lebih dari 50% dunia itu berasal dari Indonesia produsen nomor duanya tuh Malaysia jadi Indonesia sama Malaysia sebenarnya ya agak bersaing dalam hal ini kemudian apa lagi tadi prosesnya oke oke sejarahnya seperti itu kemudian pabrik ya cerita pabrik pabrik pertama di pabrik kelapa sawit pertama di Indonesia itu ada di Aceh pertama yang namanya di sungai Liput kalau saya sungai Liput namanya perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara kedua baru di daerah Simalungun pabrik lupa saya tanah hitam atau tanah hitam ulu atau apa namanya lupa jadi itulah sejarah sawit nggak sekarang kalau prosesnya ketepatan saya sebenarnya orang proses ya jadi kalau saya sejarah ini nggak gitu paham mungkin ada salah dan tanaman saya juga tidak memahaminya tapi saya di bidang saya itu adalah di bidang proses atau pasca panen jadi ketika setelah buah sawit tadi tutip panen buah sawit biasa dikatakan kalau bahasa Inggrisnya kira-kira saya FFB ya FFB tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita ketan tandan buat segar TBS TBS itu ground kayak gelondongan gitu mungkin banyak orang yang tidak tahu sawit ya sebenarnya terutama orang yang di daerahnya tidak banyak tidak ada sawit jadi TBS itu tandan besarnya tandan itu udah paling kecil itu bisa 3 kg dan paling besar bisa mencapai kalau nggak salah saya lebih dari 80 kg atau bahkan 100 kg besar jadi bergeraknya saya itu ya sekitar 40-an kilo ya mungkin jadi tandan itu di dalam tandan itu ada namanya brondolan warna itu orange lah ya Nah jadi kalau orang itu biasa menandakan dia sudah matang kalau dia mentah masih muda itu hijau atau dari hijau kemudian hitam baru menjadi kuning 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 orange ya orange orange menyatakan dia ada minyaknya lah kira-kira gitu setelah dipanen maka buah tadi itu dibawa ke dalam pabrik dibawa ke pabrik pabrik dalam hal ini dikatakan PKS bukan partai ya Pak HCK akan gunakan PKS kalau familiar dengan saya PK itu pabrik kelapa sawit pabrik kelapa sawit jadi buah yang Brotan tandang tadi itu pertama direbus karena dia itu melekat direbus itu secara teknisnya dia akan kayak kita apa ya kira-kira gini setelah direbus kemudian dipipil dipisahkan antara tadi TBS ada brondola buahnya kemudian ada tanda kosong jadi tanda kosongnya adalah tempat buah tadi lengket kayak jagung ya betul-betul ya jagung direbus jadi abid kemudian berikutnya adalah ekstraksi atau pengambilan minyak dari buat brondola tadi kalau sederhananya ekstraksi minyak sawit itu mungkin kita udah biasa namanya ngambil santan kelapa ya Iya santan kelapa itu ekstraksinya pakai air ya sawit juga ekstraksinya pakai air jadi air dicampur dengan buah tadi yang yang sudah dipres maka minyak sawit tadi akan melekat di air karena tingkat kelarutan atau besi setelah kimianya kemudian dipisahkanlah antara air dan minyak pemisahan air dan minyak itu dengan proses apa nama bisa gravitasi bisa menggunakan alat dan sebagainya karena perbedaan masa jenisnya jensitasnya kira-kira gitulah proses untuk menghasilkan CPU kemudian dipisahkan setelah dipisahkan final proses itu yang penting sebenarnya adalah ada nama dryer digunakan biasa dalamnya vacuum dryer drying vacuum vacuum drying jadi untuk menurunkan tingkat kadar air di CPU tersebut di minyaknya itu ya sehingga sehingga minyaknya itu sehingga kan kalau kita tahu nggak kalau misalkan kita goreng minyak teruskan kadang-kadang ada yang sebelum minyak ketika minyak itu panas karena ada kadar airnya tapi kalau minyak goreng sebenarnya bukan CPU ya habis CPU nanti ada ada namanya proses pembuatan minyak goreng Oh turunannya ada turunannya ya tadi CPU sampai CPU di pabrik kelapa sawit setelah dari pabrik kelapa sawit maka ada dikirimlah untuk proses selanjutnya ada margarin ada minyak dari proses itu kira-kira yang limbahnya itu yang di bagian mananya tapi kita lanjut ke segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang apa aja sih limbah yang dihasilkan dari proses kelapa sawit pengolahan kelapa sawit ini tadi terus penanganannya terus mungkin gimana keadaannya di Indonesia gitu ya tapi di segmen-segmen selanjutnya aja